Intro Om Swasiasu, Pemirsa Bali TV Kembali saya, Nata, menjumpai Anda Dan jika jam seperti ini, berarti saya akan membawakan acara Bali Post Talk Dan hari ini cukup istimewa, bahkan sangat istimewa Karena saya akan memancari Pangdam Sumdanudayana Mayor Jenderal TNI Maruli Siman Junta Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bagaimana keamanan wilayah? Kita menjelang akhir tahun dan nanti menyambut tahun baru 2021 Dan juga penanggulangan COVID-19 Yang mungkin semakin hari, sepertinya semakin mengkhawatirkan Dan tentu TNI dalam hal ini, Kondam Sumdanudayana Mengambil peran yang cukup besar juga dalam penanggulangan COVID-19 Kita sampai dulu, Pak Pangdam, yang sudah hadir bersama saya Halo Pak Pangdam Selamat pagi Pak Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Baik, baik Pak Winantai Tetap sehat Pak ya? Sehat Sehat yang penting dalam masa akal pandemi COVID-19 Yang penting sehat dulu Pak Pangdam, kalau kita bicara tentang Ya salah satu tugas ya Bersama dengan kepolisian TNI juga bertahun-tahun terhadap keamanan wilayah Dan Kondam Sumdanudayani Mewahi Bali dan Nusra Pak ya Mungkin Pak Pangdam bisa menyampaikan ke Pemirsa Kondisi keamanan kita di Akhir tahun 2020 ini seperti apa Pak? Ya jadi memang sudah menjadi kegiatan rutinnya pada saat menjelang tahun baru itu Kepolisian membuat Satgas Yang juga tetap kita backup Tapi kami selaku dalam keikut sertahan dalam pengamanan itu Tidak ada kata-kata rutinitas Ya jadi itu terus kita evaluasi, kita tingkatkan, kita evaluasi, kita tingkatkan Jadi apa yang kami lakukan di setiap korem-korem ini Selalu mengupdate perkembangan dan berkoordinasi dengan khususnya dari kepolisian Terus berkoordinasi ya Pak Pangdam? Terus ya, kita terus melaksanakan koordinasi dengan Dan secara umum, karena kemarin juga kita menjelanggarakan pilkada gitu ya Yang katanya kan ini agak rawan juga Tapi relatif yang ada di wilayah Kondam Sumdanudaya Relatif berjalan dengan baik ya Pak Pangdam? Ya hampir seluruhnya ya Hampir seluruh Indonesia lah Mungkin kalau dulu-dulu terjadi peristiwa-peristiwa itu ya mungkin proses pembelajaran demokrasi lah kira-kira menurut saya Jadi sekarang sudah mulai semakin dewasa dalam khususnya demokrasi pemilihan kepala daerah sudah semakin baik Dan situasi aman terkenali gitu ya Kenyataannya hampir seluruh daerah aman Baik, kita di 2020 ini kan sangat terhantam dengan pandemi COVID-19 ini Dan saya juga membaca cukup banyak informasi bagaimana Kodam Sumdanudayana juga ikut berperan ya Dalam penanggulangan COVID-19 Mungkin Pak Pangdam bisa menciptakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kodam Kalau kami sebetulnya saya ditunjuk jadi pangkogas gap disiplin COVID-19 Jadi kami yang mengkoordinir pendisiplinan itu di Kodam Jadi kami sudah beberapa bulan yang lalu sudah membuat Satgas Sekarang liburan panjang kita tambah lagi Satgas kemarin sampai 2000 orang gabungan Dari TNI, Polri, Satpol PP, Pecalang Dan hari ini kita akan gabung dengan imigrasi Sehingga yang kemarin ribut-ribut ada masalah katanya warga negara asing Tidak melaksanakan dengan baik Kalau kami berkomunikasi langsung dengan mereka Mungkin di mereka tidak wajar ada TNI maupun Polri bisa menegakkan suatu aturan disiplin Mungkin Makanya kami evaluasi Oh sudah yang bisa berperan kita mainkan nanti dari imigrasi Dan Kodam Senonu Dayana sangat terlibat aktif ya untuk penegakan disiplin Saya selaku panglimanya Pak yang paling bertanggung jawab Jadi dari pusat itu mengenai disiplin yang menghubunginya ke saya Bagian yang dimarah-marahin ya saya Pak Jadi apa Satgas yang dipimpin oleh Pak Doni Koordinasinya langsung dengan Langsung dengan kami Dan apakah Bali memang memiliki atensi khusus oleh pusat Pak? Ya karena Bali ini yang termasuk dampak yang paling berat ya Agar riskan gitu ya 12% penurunan ininya Perekonomiannya Itu termasuk terdampak sehingga jadi perhatian Sebetulnya ya itu Antara ancaman COVID dengan bagaimana masyarakat ini bisa berjalan dengan baik Ini yang menyingkronkan ini Antara menaikkan tapi beresiko Makanya kita tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat Mari laksanakan protokol dengan baik Para pelaku usaha yakinkan melaksanakan protokol dengan baik Apa namanya pegawai-pegawainya Kalau masa liburan ini bisa terlewati dengan baik Kita akan bilang sama di pusat Pak buka saja Ya kan ini kita sudah bisa membuat suatu prosedur yang baik Ini ya syukur terakhir-terakhir ini kita masih bisa bertahan lah Angka-angkanya Tapi kita masih ada waktu panjang nih Sampai tahun baru Makanya saya selalu menghimbau pelaku usaha Jangan haji mumpung Ini mumpung ada orang, mumpung ada orang Nanti setelah haji mumpung berhenti lagi satu tahun Tapi kalau kita sekarang komit Komit untuk melaksanakan baik Berarti mungkin orang-orang berpikiran Untuk weekend merasa aman di Bali Bisa berjalan lagi nanti Jadi demi kelangsungan lebih panjang lagi ya Protokol kesehatan ini menjadi Kata kunci yang harus dilaksanakan oleh Dan Kodam Sengen Udayana sangat intens untuk melakukan itu Kami bicara melalui asosiasi Turun ke lapangan Itu tiap hari kita turun ke lapangan untuk menyampaikan Baik, tentu ada kendala-kendala Pak Pangdam yang ditemui di lapangan, baik dari masyarakat, mungkin koordinasi antar instansi ini, ada kendala apa yang dominan yang Pak Pangdam ditemui? Sebetulnya kan sudah ada perda, misalnya denda, tapi kan sudah ada yang kena denda, tapi pelaksanaan ini agak-agak sulit juga, jadi kami dominan sekarang ini lebih menganjurkan, mengingatkan. Ya, sebetulnya mau, mereka juga mau, cuma ya harus terus kita putar patroli terus, ngomong ke mereka terus-terus, seperti itu. Kalau dengan instansi terkait misalnya dengan gubernur, dengan polda, selama ini koordinasinya gimana Pak? Wah kami selalu, kami kadang baik video conference dengan pusat, kami berkumpul di sini sambil ngobrol terus, bicara terus, Ya, bagaimana mudah-mudahan ini bisa bertahan, tidak banyak ada peningkatan pelonjakan jumlah, bagaimana penanganan yang sakit, bagaimana ini akhirnya kita bisa membantu para pengirim logistik, Sehingga pakai rapid antigen gratis, itu kita, ya gubernur kami Kapolda yang diskusi dengan atas, didukunglah oleh, dan saat gas penanganan COVID-19, Letnan Jendral Doni Menardo, 100 ribu lebih. 100 ribu lebih. Itu kita gunakan buat masyarakat. Kalau nganter sayur suruh bayar 200 ribu dari, nggak balik modal dia kan Pak? Nggak balik modal. Pak Pangdam, kemarin juga kita mendengar ada swab, apa, pemeriksaan PCR ya, yang dilakukan oleh Kodam, termasuk Pak Pangdam juga katanya ini dengan Ibu juga. Oh iya. Jadi bagian dari, apa, program pusat atau seperti apa? Kalau kami dulu, yang kemarin itu, itu kebetulan saya kunjungan kerja ke NTT. Oh iya. Karena kembalinya itu kebetulan tanggal 18, pada awalnya itu akan dimulai semua penerbangan harus PCR, nah itu kita sudah PCR duluan. PCR duluan ya. Ya, tapi kalau namanya PCR saya sudah berpuluh-puluh kali Pak. Ya, tapi saya cek-cek terus. Nah itu juga saya menyampaikan kepada banyak teman-teman, bahwa selama protokol kesehatan ini dilaksanakan dengan baik, ya saya mungkin di swab sudah lebih 50 kali Pak. 50 kali? Ya, itu dari sejak awal itu. Ya, hasilnya selalu negatif Pak. Yang penting ya itu, protokol kesehatan, jaga kesehatan, istirahat yang baik, yang segala macam itu loh Pak. Oke. Protokol kesehatan sangat berperan penting ya Pak? Sangat Pak. Sampai sekarang ini obat yang paling mujarak untuk COVID itu cuma protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Jaga jarak. Ya, itu saja sudah pegangkan. Di dunia manapun sekarang obat yang paling tepat itu. Oke. Kalau menjaga imun tubuh, Pak Pangdam ada kegiatan khusus tidak? Ya sebenarnya cukup di sitamin aja Pak. Sitamin aja ya Pak. Sitamin dengan olahraga pagi secukupnya. Makan yang bagus, istirahat yang bagus, itu aja Pak. Sebetulnya. Gak? Ya, sampai saat inilah. Saya mulai dari awal-awal tahun ya, mulai ribut COVID itu. Sudah. Kebetulan kegiatan saya mau tidak mau harus mengadakan kunjungan kemana-mana, ketemu orang di mana-mana. Tapi ya protokol kesehatan tetap saya laksanakan. Saya disuap lagi, suap lagi juga. Saya katakan. Pak Pangdam, oke kita bicara ke depan ya, di tahun 2021. Seperti Pak Pangdam sampaikan tadi, Bali kan sangat terpukul ya. Kalau kita fokus bicara Bali, minus 12 persen. Apakah mungkin ada juga Kodam, tadi kan penanggungan COVID. Ada peran tidak ya mungkin dalam rencana Pak Pangdam? Katalah membantu peningkatan ekonomi Bali. Seperti apa Pak Pangdam kalau? Ya, ini mungkin analisa saya sementara ya. Karena saya baru sebulan di sini dengan kegiatan. Terus, apa namanya, tidak fokus melihat suatu kegiatan. Tapi yang saya lihat, bahwa masih banyak bahan-bahan pangan kita itu dari luar Bali. Termasuk sampai Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Nusra itu semua banyak bahan-bahan dari luar. Kenapa tidak kita buat sendiri, itu saya berpikirnya. Nah, kita coba sudah mulai survei, mudah-mudahan beberapa nanti Januari kita sudah mulai bisa kerjakan nanti Pak. Ada upaya untuk membantu ketahanan pangan gitu ya Pak? Pemandiran pangan ya Pak saya sebenarnya. Betulnya ya, itu nyangkutnya banyak Pak. Ketahanan pangan, masyarakat bisa bekerja, jaminan buat nanti yang paling ancaman besar dunia itu kan masalah pangan. Kalau sudah tidak siap, ya hayang sebetulnya. Sebenarnya lahan ada, orang ada. Tidak, tinggal bagaimana nih mengajak mereka untuk membuka, apa namanya, bekerja untuk di pangan. Baik, Pak Pandem, kalau kita sudah ada di ujung akhir Bali Postok kali ini, mungkin kita juga ada di ujung pengakhir tahun 2020 ya Pak Pandem. Mungkin ada harapan kepada masyarakat di wilayah kondam sembilan budaya yang ini, evaluasi 2020, kemudian apa yang mesti kita lakukan bersama-sama di tahun 2021. Silahkan Pak Pandem. Jadi, sebenarnya sudah saya singgung tadi, sebenarnya saya berharap masyarakat semua melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Karena kita sebetulan di Bali, banyak wisatawan, ya ikuti apa ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah daerah. Seperti misalnya, berapa persen boleh dikunjungi oleh pengunjung, jaraknya bagaimana, segala macam. Selain 3M itu tadi. Nah, ini kalau bisa berjalan dengan baik, mungkin nanti ke depan ini orang akan makin banyak. Karena dia yakin, Bali itu orang-orangnya disiplin, sehingga jumlah COVID itu tidak pernah naik signifikan. Kalau bisa kita tekan terus. Itu saja Pak Pandem. Baik. Terima kasih Pak Pandem atas waktunya dan juga informasi yang sudah disampaikan kepada kita. Harapan ya, dan kita harus apresiasi apa yang harus dilakukan oleh TNI, Pak Pandem Sembilan Dayana, untuk dalam pengamanan. Kemudian juga yang paling penting dalam pendanggulan COVID-19 sudah banyak yang dilakukan. Dan seperti yang Pak Pandem sampaikan tadi, disiplin melaksanakan protokol kesehatan, pakai masker, tetap cuci tangan, dan jaga darah. Itu vaksin yang paling utama dan menjaga imun tubuh sudah dipraktekan oleh Pak Pandem. Dan mudah-mudahan ini menjadi kekuatan kita bersama dalam melewati tahun 2020 dan menghadapi tahun 2021 COVID-19 di Bali semakin melandai dan kita semua sehat dan aman. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tetap dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.